Hai testing karburator Skywave seri ke-48 ini yang beli Mas Herlan kerja di PT Semen Padang Sumatera Barat terima kasih mas ya atas pembeliannya semoga Tuhan berkati kesehatan agar terhindar dari covid di masa pandemi ini keluarganya juga sejahtera tercukupi semua rezeki mengalir dari dimanapun Amin ya ini karburator Skywave ya jangan khawatir tetap pangkon kabel gasnya PNP Mas tidak merubah apa-apa tidak modif apa-apa ya langsung pluk langsung dipasang ini kita coba ya seperti biasa ciri khas karbu dari saya gasnya mudah naik cepat turun berper大家好 enak nah ini untuk gas perlahan-lahan enak ya manis enggak ada seraknya atau kosong biasa ada seraknya kosong ditarikkan tunggu di gas lebih gede lagi baru jalan, kalau ini enggak gradual, perlahan-lahan naik gas sedikit RPM nah, RPM-nya langsung tinggi motornya geser karena getaran ini bisa dikalemkan lagi, cuma ya, nanti enggak bisa naik oli-nya, oli mesinnya tidak bisa naik nah, kalem ya coba sematinya ya nah, perangkat perangkat dekompresinya bunyi kalem oke, saya setel biar oli mesinnya naik ya supaya sehat mesinnya mau kenasnya tidak rusak oke, tinggal saya bungkus juga bisa mas air lan ini persiapkan sepeda motornya supaya filter ya, kalau skywave disini ya filter udaranya dibersihkan nah, saya matikan dulu ya jadi, filter udaranya dibersihkan kalau perlu dibensin disemprot bensin supaya udaranya tidak ada hambatan sebab minjet yang saya pasang disini ini sepaket dengan filter udara yang bersih dan standar jadi ada karet cup cup inlet yang serong ini itu wajib ada seperti penghambat udaranya memang sengaja oleh insinyurnya Suzuki dihambat supaya pasokan udaranya sedikit tapi gas speednya tinggi maksudnya gas speed itu kekuatan kecepatan gasnya gasnya itu berapa kilometer per jam gitu loh kecepatan berpindahnya itu cepat dengan penggunaan minjet kecil dan udara yang secukupnya motor diharapkan konsumsinya bisa irit tapi tenaga maksimal hebat engineernya Suzuki baik di spin sky drive sky wave ayati pakai perangkat pengirit namanya cup inlet karet terbuat dari karet kalau spin dari plastik seperti terowongan udara kecil saya ukur itu gak sampai 2 cm pokoknya gak sampai 20 mili sky wave ayati sama di 19 milian 20 milian jadi kecil terowongan udara yang masuk di box filter udaranya nah itu supaya tujuannya cuma irit jadi mesin 125 cc ini konsumsinya sama seperti mesin yang 110 cc model loss lossan maksudnya udaranya itu loss seperti honda beat itu lubangnya gede loh itu di apa filter udara nah ini inspirasi untuk sky drive saya buat sfis namanya lubang sfis untuk memodif box filter ini supaya udaranya deras udaranya loss tanpa hambatan minjetnya dinaikkan untuk sky wave rasanya untuk merancang sfis ini sulit ya mau dibuka nanti kemasukan air untuk pas di pencucian motor pencucian motor yang umum ya nanti bisa kena semprot air jadi risiko sekali sudah saya lihat rancangannya gak bisa jadi terpaksa yang untuk sky wave gak bisa yang yang bisa cuma sepin dan sky drive nah ini sudah selesai tinggal saya membuat pangkon kabel gasnya ini setelah 46 saya berikan kuota itu 4 untuk sky wave diambil masih dengan harga 340 ribu ini sudah diambil nomor 48 sama 49 ini 49 ini 49 dari Surabaya ini kota saya sendiri akhirnya beli semoga yang di Jawa Timur semua menyusul masa yang banyak sekali ini Jawa Barat di kota saya sendiri malah sedikit dan di Jawa Timur juga malah sedikit sekali Sulawesi sudah mulai Kalimantan juga Sumatera juga sudah mulai banyak yang beli oke yang lain diharap nyusul semoga doa saya terkabul satu hari bisa 10 atau 20 karbu iman diperkatakan oke terima kasih mas Herlan atas pembelianya semoga motornya jadi lebih bagus lebih irit langsamnya teratur stasioner yang lain dipersiapkan PRPRnya seperti diselesaikan PRPRnya seperti CVT nanti terutama puli apa itu puli sekunder perlu itu adanya gris dikasih gris ini letaknya di belakang di atas ini ada kampas remnya maaf ya dekil ya habis kena hujan belum saya bersihkan ada kampas rem disini jadi ini wajib licin di dalamnya ini dibuka corongnya nanti diisi gris gris atau gemuk atau stempet nah mudah-mudahan bisa dikasih timken tutup hitam yang terbaik yang paling licin tutup hitam ini orannya ini medium tengah-tengah yang hitam saya ini tinggal sedikit keperak-peraan abu-abu keperak-peraan cairanya gemuk jadi ini kalau sampai lancar top speednya bisa tercapai ada yang ininya mandek sampai di bengkel saya itu kering kerontang ininya terluka mau keluar jadi pinnya itu mau keluar saking keringnya nggak diberi gris jadi nggak mampu fan bailnya nggak mampu inside ke dalam poros dia di sisi luar terus jadi terdorong oleh PRCVT nggak mampu kontraksi jadi maksimal cuma 40 km per jam saja setelah diberi ini baru bisa setelah saya coba bisa 100 lebih jadi ini penting sekali pelumasan ini sering diremehkan nanti gejalanya yaitu pakai karburator dari saya larinya 40 km per jam ternyata ininya yang bermasalah PR-nya di pulis kunder bukan di karburatornya kalau karburatornya ini jaminan pasti di atas 100 km per jam ini sudah biasa kalau mesin 125 cc karburator dari saya sudah pasti di atas 100 km per jam jadi jangan khawatir ya oke sekian ya kalau bisa diberikan filter bensin terbaik nanti saya berikan linknya di deskripsi youtube ya atau mau cari di shopee bukalapak tokopedia saya dr39 choice ada ini ini paling bagus se-indonesia soalnya belum ada yang ngalahkan sekarang punya fitur ada magnetnya terus kertas medianya kertas ini lebihan molding dari cetakan pabrik mudah kok ini digunting beresot jadi ini lentur kuat kena pukul-pukul itu gak pecah daripada yang dari mica atau akrilik sininya retak-retak jadi retak-retak ngerembes bensin bagian sambungan lain warna ini ya itu sambungannya bisa merembes bensin saya pernah jual banyak merk saya gak mau jualan lagi karena yaitu merugikan merugikan orang yang beli yang jual untung yang beli rugi bahaya soalnya bisa terbakar nanti bensinnya bensinnya ngocor nanti bisa ada risiko terbakar kalau gak disumet ya gak kebakar cuma ada risikonya itu yang gak suka risikonya lebih baik tidak ada daripada ada yaitu kalau ada filter bensin karburator bisa awet karena dilewati bersih terus bensinnya di noselnya gak ada kerak-kerak bensin seperti kapur karatnya tangki bisa mengganjel jarum ventilator karburator sehingga mengakibatkan banjir bensinnya itu dibuang di jalanan gak tahu tiba-tiba kok boros ya tapi kalau diparkir ya gak netes iya karena ada keran vakum kalau ada keran vakum kan ya gak ngalir bensinnya kalau mesinnya mati cuma kalau pas mesinnya hidup nah itu ngocor di jalanan kita gak tahu namanya bocor laten ada saya berikan postingan di facebook saya namanya boros laten atau bocor laten di grup skydrive bisa dilihat di sana di grup skydrive klik di searchnya boros laten atau bocor laten laten ini artinya tersembunyi gak tahu pokoknya tiba-tiba motor ini boros inginnya dijual padahal ada yang luput dari pengamatan kita penglihatan kita ini luput kalau itu dibereskan sudah gak masalah kok irit lebih irit ini daripada yang 110 cc oke sekian lanjut mau membuat tangkon kabel gas ada iklan tambahan ya karburator coho ini saya jual lebih murah 30 ribu dari Tokaido barangnya cuma ada satu jadi kalau dapet cashback 30 ribu apa belia beli di linknya Tokaido nanti akan saya masukkan ke dalam paket uang 30 ribu cash jadi cashback saya jual lebih murah entah kalau buat sepin harganya kan 320 tinggal nanti saya masukkan cashback di dalamnya yuk dibeli ini karburator normal baru grass tetap nanti saya coba di motor sampai langsam baru kirim perlakuannya nanti sama seperti Tokaido dibersihkan dicek semuanya bagus baru kirim matang pasti puas stasioner langsam bagus pokoknya dibeli guys cashback 30 ribu dari harga Tokaido informasi tambahan untuk karburator Tokaido untuk dipergunakan di Skywave maupun Hayate sebentar lagi akan harganya naik jadi 350 ribu ini waro-waro ya ancer-ancer karena penggunaan bahannya ini sudah semakin sulit dan pembuatannya membutuhkan waktu yang lama juga bahan mainjet ini untuk ukuran tertentu saya pergunakan supaya Skywave bisa irit dan enak semakin langka jadi sudah mulai terbatas jumlahnya jadi maaf ya harganya juga berubah ini yang saya dapat juga dari supplier yang lain harganya juga lain bahannya juga ini membuatnya butuh waktu yang lama pengerjaannya juga sulit gerinda mata gerindanya ternyata juga habis dan ujung-ujung biayanya juga lumayan juga catnya bor waktu yang tersita juga semakin panjang jadi harganya maaf tidak bisa tertahankan di Rp340.000 lagi menjadi Rp350.000 ini saya berikan kuota 4 orang setelah seri ke 46 ini Mas Arli SE masih dapat harga yang lama Rp340.000 cuma naik Rp10.000 saja setelah naik Rp10.000 ini saya bisa melayani banyak karburator Skywave maupun Hayati karena nyucuk harganya kalau ininya berubah lagi harganya nanti saya akan beritahukan saya akan waro-waro lagi baik sudah sekian informasi tambahannya terima kasih terima kasih selamat menikmati